Kebakaran yang terjadi di kawasan Banyuagung, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah malam hari ini melalap dua bangunan yakni rumah dan gudang kayu hingga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan berjibaku melakukan pemadaman api yang sudah menjalar di seluruh bangunan. Menurut seorang warga bernama Mulyatno, dirinya melihat api dari arah timur rumah atau gudang kayu. Saat itu, api tidak terlalu besar, namun tiba-tiba saja datang tiupan angin sehingga api langsung menyebar dan membakar bangunan rumah dan gudang kayu milik seorang warga. Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, saat kebakaran terjadi kondisi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi oleh pemiliknya. Akibatnya seluruh isi rumah dan gudang tersebut ludes dilalap si jago merah. Sementara itu, tidak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini, hanya rumah dan gudang kayu saja yang tak dapat diselamatkan dari kobaran api. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan kasus ini sudah ditangani petugas kepolisian setempat. Dari Solo, Sep Tiantoro, INews melaporkan.